Intro Teman-teman harus memasang stiker di mobil kalian Kami itu tidak terlalu suka masang kaping stiker gini karena Kalau atapnya dibuka, mobil lo ganteng juga, Rip Terima kasih, Om Fitra Aduh, 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 aduh Waduh 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 Apaan James Bond gak harik kayak gitu, Om? Antar kami kesana Waduh Ini masih ada otoh nih Oh iya, orang Gue gak peduli menang atau gak belakangannya Tapi paling enggak dalam 2 minggu ini fans gue akan bangga Iya, bangga, bangga lah untuk sementara ya Terima kasih 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 Nanti akan ada pengurangan Kenapa tidak sampai hidup semua Dari kemarin juga kan Kalian mempertanyakan kapan challenge dengan mobil lagi Dan ini saya lihat Kalau mau challenge lagi Tapi mobilnya pada kotor ini gimana ceritanya Ya gimana panitia Orang kita gak megang mobil ya semalam Saya gak mau tau Untuk challenge selanjutnya mobil harus bersih Karena pagi ini ada challenge car wash Car wash Teman-teman harus mencuci mobil Dan dari panitia sudah menyiapkan sabunya dan segala macamnya Oh iya saya lupa juga Topi kemarin yang kalah itu Oh iya Bung Fitra dan yang menang adalah Arief Teman-teman harus mencuci mobil Tapi bukan mobil milik pribadi Sudah saya tentukan Omobi mencuci mobil Arief Paling gede Paling gede Arief mencuci mobil Om Fitra Om Fitra mencuci mobil Ridwan Ridwan mencuci mobil Om Mobi Gak apa-apa gak apa-apa Oke deh dong Kecil Thank you one udah milik mobil kecil Sampai gak bersih mobil gue Om Boleh gak ncucinya sambil dibuka Ya jangan dong cuci yang bener dong Kalo dibuka Kucinya dimana Disini Hah? Disini Dan panitia sudah menyiapkan sabunya Mohon disiapkan peralatannya Hah disini Serius dong Panas-panas nih Pakai botong Sangkain kasih selang gitu air Dan saya sudah menyiapkan tiga buah sabun Kalo airnya habis gimana? Ya bisa ditambah Oke Saya sudah menyiapkan tiga buah sabun Dan kalian bernempat harus memilih salah satunya Dan harus digunakan bersama Oh ini anti air gak? Digunakan bersama Yap Eh ini bisa jadi ember ini? Ya itu bisa jadi ember peralatannya Oh Aduh Oke dipilih dulu sabunya Ini bukannya gimana-gimana nih Masalahnya gue tau Om Mobi itu anak yang manja Dan dia tidak akan bersih mencuci sebuah mobil Jadi Kan nanti dia yang kalah Ya Paling abis ini mobil gue tetap kotor-kotor juga Yakin? Cuman satu gak boleh? Satu untuk bersama? Yakin ini yang mahal Satu untuk bersama? Oh gitu Ini sabun yang mahal Oke Silahkan Dan kabar baiknya Dan kabar baiknya Karena Om Mobi kemarin punya golden ticket Hah? Golden ticket? Bisa dipergunakan untuk mendapatkan satu sabun lagi untuk Om Mobi Gue pikir 60 detik Tuh ya kan Om Mobi Dipergunakan dengan bijak Gak 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 Dapat sabun ini gue tampak Yaudah Ini buat kita bertiga Ini buat kita bertiga Itu mobil orang Om Mobil gue gak ada baret sama sekali Jangan lo bikin baret Wan mobil lo coating kan Wan? Ya Aman insya Allah Saya berikan waktu 10 menit untuk mencuci mobil ya Bisa dimulai dari sekarang Apa? Udah dimulai? Ya 10 menit Ini cuci mobil Konsep apa ya Cuman pake Aduh Jadi gini Jadi gini Gue tuh sebenernya jago banget cuci mobil ya Konsep cuci mobil itu sebenernya simple Sebenernya Konsep Nyuci mobil itu Kalo kita buru-buru Cukup membersihkan kaca dan ban saja Mobil akan terlihat bersih Karena itu adalah dua bagian yang paling vital Dalam kebersihan mobil Kalo misalnya mobil Kacanya udah bersih Bannya udah disemir Pasti kelihatan bersih Mobil Rituan ini udah pake coating Jadi gak perlu repot-repot itu pake shampoo segala macem Kami tuh termasuk orang yang jarang nyuci mobil Kenapa? Karena Kami lebih suka nyuruh Jadi yang pake ton amat ya Ini foam gini gak bagus nih Buat ini bisa Bisa bikin baret gitu Jadi ini kita giniin dulu caranya Terus kita lelap pake kanebo Sebenernya bersih juga Gak perlu pake sabun-sabun amat Sebenernya nyuci mobil begini cuci Gak usah pake sabun-sabunan gitu loh Jadi nyuci mobil itu pertama Dari atas dulu baru ke bawah Apalagi dia ada over fendernya Nah Kayak gitu lah Sebenernya mencuci mobil yang benar itu bukan begini ya konsepnya ya Jadi harusnya Kita siram dulu pake air Sampai kotoran-kotorannya turun Baru kita kasih sabun Terus kita lelap dan kita siram lagi Tapi karena airnya terbatas dan waktunya terbatas Tapi ini biar mobil Om Fitra gak baret Kita basahin dikit Oh iya Om Fitra Lo udah pake PPF ya? Udah baret juga gak apa-apa Cuci mobil itu dari atas dulu Baru ke bawah Kalau kita bawa dulu Begitu kita nyuci yang atas Kotorannya turun ke bawah lagi Percuma Panas banget Untung ada MS Glow Sunscreen Spray Ini ngelapnya tidak boleh terlalu ditekan Karena nanti bisa baret Mobil Omobi itu paling susah kelihatan bersih Karena ada over fendernya Over fender plastik itu sangat menjibalkan Gak bagus banget ini Nyuci mobil siang-siang begini Sangat tidak bagus Gue udah pasrah lah mobil gue sama Omobi Gue gak yakin mobil udah dicuci proper sama Omobi sih Mobil dari Tuan ini kecil Kita banyak lika-likunya Kita musti yang paling bersih sini Sampai detail Wah berantakan sekali mobil Omobi Ini ada coklat-coklat apa sih Bersih sama gue tuh Tadi mana yang belum Oh kaca sebelah sini belum Aduh kacanya belum Lihat dalemnya pun kita bersihin Mobil lo gue cuci dengan proper Om Gak lama gak pegang mini Setelah gue dua kali dipencet Tapi gue gak ada ya Nah dan yang mencuci mobil itu Urutannya yang paling benar adalah Dari atas ke bawah Dan harus cepat kita keringkan Karena kalau lagi panas seperti ini Aduh Ini kenapa ada lagi-ada lagi gitu loh Gak hilang-hilang Ini kenapa kotor lagi Ini kenapa warna putih sih Jadi keliatan kotornya Ntar yang penting bodi Bersih banget Cucu mobil tuh bukan masalah cepet-cepetan Tapi kita harus Care ke mobil tuh Saya mobil orang gitu ya Coba mobil sendiri yang dibersihin Bersih banget loh itu Lihat detail-detailnya kan Kelihatan velgnya Oke panitia Arief Muhammad selesai Yang pasti mobil gue paling kotor Karena yang nyuci om Mobi Rituan gue yakin Nyuci-nya bersih juga Walaupun gue gak tau Gue belum lihat detailnya kesana Om Fitra gue gak yakin bersih Karena dia umurnya udah kepala lima Pasti energinya Gak sebanyak itu untuk nyuci Mobil yang gue cuci sih bersih banget sih Ya gimana Udah nyuci mobilnya Gak adil Kenapa gak adil Ini mobil gede banget Loh kan sudah Saya mencuci mobil Mobil teman saya Dengan niat dan sebersih-bersihnya Mobil saya Gak, gak, gak Itu kat nomor gue Kenapa gak dibersihin coba Tuh masih berdebu Protes Kenapa lagi Dia bilang Selesai duluan Selesai duluan Bawahnya belum dibersihin Udah Mana buktinya belum Mana 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 Jadi Seharusnya kalian tuh ikhlas Nyuci mobil teman sendiri Kenapa Seperti saya Ikhlas Bersih banget Dibersihkan dengan ikhlas Oke, kayak jujur Ikhlas Ikhlas Kenapa tuh Ikhlas Nyuci mobil orang Pelek Sampai bagian dalemnya Pelek juga bersih Nih Gak pernah nyuci mobil sendiri Ya jangan nyuci Nyuci Tuhan nomor Sudah bersih nih Baik, baik Sudah dilakukan penilaian Sudah fair juga Oke Dan sekedar info Untung kalian tadi Memilih sabun yang itu Karena memang sabun mobil Untuk cuci mobil Yang kalian pake juga Kalau kalian pilih yang ini Ini itu sabun cuci piring Yang ini shampoo Tolong Tolong di garis bawahi Yang memilih yang warna kuning itu Adalah gue Karena warna yang mobil Pilih yang warna hijau Lo gak ngga Tadi yang mobil pilih warna hijau Mobil kita udah di coating juga Gak bisa pake sabun Oke, baik Gak perlu pake sabun juga Oke, sekarang penilaian ya Penilaian Jadi sudah dilakukan penilaian Oleh saya juga Sama tim juga dilihat Dan sudah diambil keputusan bahwa Mobil yang paling bersih Dicuci adalah mobil Om Mobi Berarti pemenangnya adalah Ridwan Ntar, tar, tar Ridwan yang menang Ridwan yang menang Karena Ridwan yang mencuci Mobil siapa? Mobil siapa? Mobil Om Mobi Tapi yang cuci Ridwan Iya, tapi mobil siapa? Calang siapa? Mobil siapa? Calang siapa? Mobil siapa? Mobil Om Mobi Iya, udah terus Calang siapa? Ayo Pemenangnya adalah Ridwan Karena memang paling bersih Sampai interiornya juga dibersihkan Interior Kemudian juga Vendor-vendornya juga bersih Saya lihat tadi Tidak ada kotor yang masih menempel Oke lah Dia sama tukang bersihin mobil Dan juara keduanya adalah Om Fitra Iya Karena benar-benar bersih Dan ada beberapa yang kotor Apalagi sedikit daripada Arief Muhammad Thank you, dari bersihin Dan Arief Muhammad Juara tiga di challenge ini Gak mungkin Ini masih kotor banget Nih Velgnya udah dicuci Bagian bawah-bawah gak dicuci Kami lengkap Dan juara empatnya adalah Om Mobi Kenapa? Dengan ini Karena masih kotor banyak buat kotornya Saya lihat tadi Paling parah Dengan ini diserahkan kah? Gak, gak, gak dikembalikan dulu ke Panitia Kembalikan dulu Kembalikan dulu Tolong langsung diserahin Ini mobil paling besar Dan warnanya putih Kalau yang warna merah tuh gampang kelihatan bersih Terserah saya Itu gak ada offer vendor plastiknya loh Susah Sama aja Terserah Ntar yuk guys Panas guys Ntar aja debatnya Ayo Dan topi pemenang ini Saya berikan kepada Ridwan Terima kasih Dan topi ulang tahun Saya berikan kepada Om Mobi Itu topi kayaknya abadi deh Di Om Mobi Oh mau jadiin kostum resmi lo aja gak? Ini gue pasangin om Gak usah Ini belum mulai challenge berikutnya Gak perlu pasang Yang ini gak ada poin kan? Ada dong Ada poinnya dong Ada Dan sudah dicatat semuanya 5, 3, 2, 1 sama Uwe, yes Koin kayak gini doang 5 Oh iya dong Ini otomotif sekali Ini sangat otomotif sekali Dan menggunakan mobil kalian Katanya ingin lebih sering Ya udah Kita kasih Aku anak otomotif Nyuci gak bener Om Kalau nomor gue jadi penyok Benar sekali Dan ini berhubung sudah panas sekali Dan challenge selanjutnya sudah menunggu Silahkan siap-siap untuk berangkat Dan ikuti oleh Panhitya Oke Makasih Akhirnya hari ini ketemu lagi sama Mike Portno ya Lihat dia sehat sekali Warna birunya cerah Dan agresif gerak sana sini Kita udah ganti air juga ya Kalau ganti air, ikan Itu jangan semuanya dihabisin Jadi setengahnya aja dibuang Setengahnya tambah baru Ini sengaja gue gak terlalu tinggi Karena takutnya di jalan tumpah-tumpah dikit Soalnya di mobil kemarin tumpah-tumpah dikit juga Walaupun ini lobangnya sudah sangat kecil sekali Ikannya Om Fitra itu ada dua dan mati satu Mayatnya dibiarkan mengapung bersama temannya seharian penuh Dan dia buru-buru ganti sebelum di videoin Ikan gue, Jonathan, sehat dan tumbuh dengan baik Jadi Sabtu tadi meninggal ya Yang Atta, jadi tinggal Mia Dari mana dia tahu itu Mia dan Atta? Bedanya apa? Ini sekarang kita udah ganti, langsung ganti airnya Bukan kita mau menyembunyikan fakta Buktinya saya cerita Tapi lebih ke supaya airnya lebih bersih Dan yang satu ini bisa hidup terus sampai akhir challenge Atau lebih Curang sekali karena kami dapatnya yang paling besar mobilnya Dan yang berwarna putih Karena putih itu lebih kelihatan kalau ada kotornya Curang sekali Udah gitu Arief Muhammad nih kayaknya mobilnya lebih kotor Dibandingkan mobil yang lain Ya mungkin agak jorok gitu nyetirnya, ciprat-ciprat gitu Jadi ya bagaimana itu maksimal udah begitu Waktunya sebentar, kalau waktunya lama Tapi sudah bawa ke tukang cuci steam Ya kan? Jadi kalau nyuci mobil itu paling enak Bukan nyuci sendiri Tapi suruh orang Kalau di sekitar Anda ada Ridwan Hanif Silahkan suruh Ridwan Hanif untuk mencuci mobil Anda Jangan cuci sendiri Om Mobi, mau liat gak kejeniusan Arief Muhammad? Apa lagi? Liat ini apa yang gue pakai di belakang Takut hitam ya Itu awas nanti jari-jari ujung-ujungnya yang malah hitam Om tau gak sebutannya apa Om? Fashion kayak Arief gitu Om Itu fashion apaan sih? Jaman kapan sih? Ada fashion kayak begitu? Om, Spiderman pakai kayak gini Om Fashion khusus cabrio itu Spiderman juga pakai tanah ketat Lu gak pakai tanah ketat? Semua fashion harus kita adopt sih Om Tapi gak tangan Spiderman begitu Lagipula Spiderman tangannya gak bolong begitu jarinya Spiderman yang homemade Jadi harap ditatat ya Arief Muhammad takut matahari Sangat takut matahari Panas Bos Berpanas-panas itu baik Vitamin E Vitamin E kagak jam 12 siang juga Setau gue vitamin D deh Ini masih jam 10 ya Tuh denger gak? Mereka ngomong apa? Buset yang BMW-nya kebuka katanya kita BMW Group maksudnya Sangkain cewek Ternyata cowok Pakai long sleep soalnya Kita mau diajak kemana nih guys ya sekarang? Gak tau gue ikut mobil yang depan aja Aduh enaknya atap terbuka Dan kalau tiba-tiba hujan Atau tiba-tiba panas banget Aduh Gampang sekali Tinggal seperti ini aja Eh tiba-tiba Wah bagus lagi nih Pengen buka lagi Langsung aja buka Eh hujan lagi Yaudah Tinggal kita Tutup lagi Satu tangan aja 2 detik Ah buka lagi ya Om Mobi Om Mobi Coba lihat itu Kelakuannya Rituan Sama Arief Dua-duanya Ditutup atapnya Apa poinnya kita cabrio-cabrio ini Kalau ditutup ya? Eh kita menggunakan cabrio itu Untuk lifestyle Menyenangkan diri Bukan nyiksa diri Ngerasa tersiksa gak Om Fitra? Kenapa Om Mobi? Ngerasa tersiksa apa gak nih kita? Iyalah ini kita lumayan panas Tapi kita happy disini Naik cabrio di pulau yang tepat Arikuhamat kan bikin Captionnya mobil yang tepat Di pulau yang tepat Tapi ditutup Rituan juga Kalau beneran happy Ngapain kalian komplen-komplen Kalau emang panas Nggak aku aja panas Itu justru konsepnya cabrio Dibuka di tempat yang tepat Di tempat dan waktu yang tepat Naik cabrio itu menyenangkan Sore-sore pagi-pagi Jam 12 siang tepat Ngapain kalian buka atap? Tepat Tempatnya tepat Mobilnya tepat Mau jam berapa aja Sama aja Gue beli cabrio sih Buat having fun ya Bukan buat nyiksa diri Kita jarang-jarang pake cabrio ke Bali Dimanfaatkanlah waktu sebaik-baiknya Apalagi lo udah pake long sleeve juga gitu Rif Oh iya pake long sleeve Gue udah buka dari tadi ya Dari 2 jam yang lalu Maaf Eh nanti gak takut hitam Ritwan juga ngaku anak muda Ngaku paling muda Atap ditutup juga sama dia Gue pikir pada nutup semua Gini aja kita bikin kompakan aja Kalo buka-buka semua tutup-tutup semua Gimana? Udah Arief kan udah nyerah Dia tutup Lo buka aja Dewan Siapa yang nyerah sih gak ada yang nyerah Gue mau menikmati mobil gue Having fun Oke om Fitra Berarti 2 nyerah Tinggal sisa 2 lagi Panitia tolong dihitung ini Kurang cabrio nih Ada 2 peserta yang kurang cabrio banget gitu Oke kalo gitu kita liat ya Yang udah komplain-komplain ini Om Om Fitra Apakah dia Sampai akhir Akan buka terus Iyalah pasti Sampai akhir buka terus Kecuali hujan deras Jadi Konsepnya menggunakan mobil seperti ini Adalah having fun Kalo misalnya waktunya tepat Lagi mau sunset Atau misalnya pagi-pagi Sore-sore Kita buka atapnya Kita menikmati angin Menikmati pemandangan Sekarang itu literally Literally jam 12 siang Lagi panas-panasnya di ubud Ya ngapain nyiksa diri? Buka atap panas-panasan Itu bukan konsep Having fun Having fun itu adalah Kita hanya happy Menyenangkan Nah Om Fitra sama Om Mobi Mereka ngakunya mereka happy Mereka ngakunya mereka gak apa-apa Tapi mereka ngomel mulu Dan kalo misalnya gue tutup atap Mereka ngomel-ngomel Karena mereka merasa tersiksa Kepanasan sendirian Berarti poinnya adalah Mereka tidak Having fun dengan mobilnya Oke yaudah Gue solidaritas nih ya Gue buka atapnya Buat gue sih gak ada masalah Buka atau tutup ya Gue pengen lihat Lo buka atap dari dalem Saya ambil jalan Udah latihan Gue tenang aja Mari kita tonton Ridwan mencontohkan Hal yang tidak baik Dan kita hitung waktunya Wow Cuman 9 detik Cuman atapnya ditaruh dimana Wan? Dimana? Mudah kan? Atapnya ditaruh dimana Wan? Baru di belakang jok Terus jadi gak bisa ada orang Duduk di sebelah lagi dong? Bisa cuma legroomnya sempit aja Langsung ke 7 cm gak bisa Oke Wan Ngebukanya cepat Cuman 10 detik Tapi kalo masang lagi Berapa lama Wan? Kayaknya masangnya Mesti melipir dulu deh Lebih susah Tapi oke lah Tapi oke Wan Gue salut Wan Lo buka atap lagi Ya gak Omobi? Ya Cabrio sejati Selamat menikmati guys Demi solidaritas Akhirnya gue membuka atap Seperti teman-teman lain Panas sih Tapi seru juga Ya tapi panas sih Dan kali ini Sesuai dengan permintaan Para talent Semua boleh menggunakan mobilnya Untuk berkendara Dari Ubud Sampai ke Pura Lempuyang Senang sekali mereka Jauh banget percalanannya Ada perubahan warna kulit? Ya Om Fitra Kucinya kasar amat Anda begini sekarang? Ya saya begini Selamat datang di Pura Lempuyang Terima kasih Ya bagaimana pemandangannya Selama perjalanan? Luar biasa Bagus Gimana mengendarai mobil ini? Luar biasa Luar biasa Mobil yang paling cocok Untuk pulau ini Dan Terbuka terus Menerus Eh gue mau tutup dong Dikit-dikit Eh gue mau buka dong Kalau dikit itu berarti berkali-kali Kalau tadi cuma sekali Berarti bukan berkali-kali Baik Karena sekarang Teman-teman di Bali Juga harus Sudah menikmati Bali juga Kurang afdol Kalau misalkan Teman-teman tidak menggunakan Pakaian seperti saya Oke Karena Kita sekarang lagi ada di Pura Artinya tempat ibadah Dan ada aturan-aturannya Mana Pura-nya sih? Teman-teman nanti akan diberikan Pakaian khusus Pakaian adat Oke Seperti saya Silahkan Panitia Boleh dibagikan Kalau Pura boleh pakai masker-masker gitu gak? Masih boleh Masih boleh Masih aman Yang penting pakaian adat Seperti saya ini Saya akan ajak jalan-jalan dulu Ke Pura-nya Lihat-lihat Sekalian tahu sejarahnya bagaimana Oke Nanti baru akan ada challenge-nya Oke Terima kasih Oke Dan sekarang silahkan ganti baju dulu Saya persilakan Jauh juga naiknya Ke atas Belum tahu lagi ini Mau challenge-nya apa Tapi ini sekarang hujan Kalaupun hujan berhenti Ini juga pasti masih Basah Dan sekarang lumayan Posisi saya itu Posisi ketiga Jadi sekarang Om Mobi di bawah saya Karena Kekalahannya di Cuci mobil Emang gak bakal cuci mobil tuh Om Mobi Selamat datang Di Pura-Mbuyang Dan dengan kondisi hujan seperti ini ya Gimana pendapatnya tadi Setelah nanjak tadi kan lumayan perjalanannya Biasa 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 aja Yakin ya Yakin ya Aman ya Yakin aman Baik disini Saya sudah bersama Bapak Jati Selaku pendesa Pendesa adat Pak ya Halo Pak Jati Halo Pak Jati Nanti teman-teman Akan dipandu Sama Bapak Jati ini Untuk menjelaskan apa sih Pura-Mbuyang ini Oke Seperti itu Dan nanti tentu saja Tidak hanya teman-teman jalan-jalan menikmati kainan alam Dan bikin jiwa jadi tenang ya Tapi juga ada challenge yang ada disini Challenge-nya apa? Tunggu saja nanti Saya umumkan kembali Oke Bisa langsung dengan Pak Jati langsung ya Iya Iya Ya Pak Om Swastiastu Selamat datang road party Di Pura-Sat Kain Lumpuyang Luhur Pura-Mbuyang adalah Salah satu Pura-Sat Kainan di Bali Yang terdak di penghujung timur Pulau Dewata ini Ini Pura yang paling tertua Nah untuk itu Kedatangan daripada Bapak semua Di Pura-Mbuyang ini Untuk sekaligus Menyaksikan daripada Wisata religi dan persona alamnya Pura-Penadranagung ini terdiri dari tiga bagian Mister Mandala Madia Mandala ini di tempat Bapak berdiri Madia Mandala Dan Utamu Mandala Di Utamu Mandala tempat umat kita Melaksanakan ibadah persembahyangan Di Madia Mandala bisa kita melakukan Kegiatan juga keagamaan Tetapi secara khusus pada waktu-waktu tertentu Tetapi di setiap harinya bisa kita izinkan untuk melaksanakan pengambil foto Tempat ini sangat keramat bagi kami dan bagi kita semua Mari kita selalu memohon dan berdoa kepada yang kuasa Untuk selalu mendapat rido dan rahmatnya Kita akan agar selalu kita selamat dalam segala aktivitas kehidupan Itu yang dapat kami sampaikan Barangkali Ada kurang berkenan Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pada akhirnya kami tutup dengan para pesanti Om Santi 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 Om Terima kasih Oke Sekarang teman-teman bisa berkeliling foto-foto dulu Silahkan tidak apa-apa Dan nanti kami tunggu lagi di bawah untuk challenge berikutnya Terima kasih Bapak Jati ya Di Pura Lempuh yang luhur ini Selain menjadi salah satu wisata favorit bagi para wisatawan Juga adalah tempat suci dan pura tertua yang ada di Bali Tentunya saya mengajak para peserta ke sini Agar lebih mengenal kearifan lokal yang ada di Bali Oke sudah kembali lagi di mobil kalian ya Iya Tadi gimana sudah dapat pendelasan soal Pura Lempuh yang Sayang banget kita datang pas gak cerah Oh iya Soalnya lihat foto-fotonya di internet bagus banget Iya iya benar itu Hasilnya lo mobil udah naik capek-capek ya kan Gak kos-kosan sampai atas Tadi katanya kos-kosan Oh biasa Biasa Tapi luar biasa loh leluhur kita bisa bikin seperti itu Iya memang betul sekali Dan sekarang sudah di hadapan mobil kalian semua Sesuai yang saya janjikan Kalian pengen banget challenge yang benar-benar otomotif Iya dong Menggunakan mobil kesayangan kalian ini ya kan ya Dan challenge berikutnya akan kita lakukan di sini Nama challenge-nya adalah Communication Challenge Communication Communication Komunikata nih kayaknya nih Communication Jadi temen-temen akan ditantang untuk selelom Lihat kon yang ada di sana Oke Wah Ditantang untuk selelom Tapi mundur Oke Oke Dan ditutup matanya Hah Ya ampun Seperti biasa Kita kan ukuran mobilnya beda-beda Nanti konnya akan dibedakan juga gak panjang Oh tidak Sudah ditentukan oleh Panitya Rituan diuntungkan dong Oh gak ada Tetap saja sama aja Mobilnya kan paling kecil Contohin dulu sekali Contohin dulu Buat apa Buat apa Buat apa Masih bisa Pasti bisa Bukan Panitya kita suruh tutup Oh sudah dikerjain Oke baik Dan sekarang temen-temen harus ganti baju dulu Karena sudah di bawah Tidak perlu lagi pakai baju ini Siap Siap Kembali lagi Pakai ini aja gak benar Biar clear dulu Mini challenge apa full challenge ini Berapa skornya Full challenge 5, 3, 2, 1 ya Gak ada aneh-aneh lagi nanti Kalau mau pakai baju ini aja boleh Gak boleh Harus ganti baju Kan bagus baju Bali Ada kemungkinan mobil Nabrak sekitar Nyerempet Terus gimana tuh Oh tenang aja Tenang aja Kalau mobil baret Di kita Mau repain ulang Ada cat Namanya bellcode Nah itu cat lokal Cat lokal ya Tapi kualitasnya sampai Setara dengan import Itu cat bagus Beneran Bellcode namanya Jadi nanti mobil-mobi aja yang Nabrak ya Ya kita lihat Kita lihat siapa yang menang Asal bisa di repair gak apa-apa Aman berarti ya Aman Aman ya Sekarang ganti baju dulu Lalu dimulai challenge-nya Oke Silahkan Oke Sudah rapi ganti baju Sudah siap berarti ya Siap Bagus juga bajunya Ganteng Sekarang bisa buka atapnya dulu Boleh Tapi sebelumnya Heits Oh iya Oke Mobil sudah siap ya Yes Oke Mobil sudah siap Om Lucu banget deh Mini Cooper terus pake topi begitu ya Badut yang sesungguhnya Setidaknya sportif Gak dipetar belakang Oke Mobil sudah siap Berarti sudah siap untuk berkompetisi Di challenge berikutnya Siap Saya siap nyetir Saya jelaskan dua rulesnya Pertama Siapa bilang Kalian yang akan menyetir mobil ini Nah ini kan mobil kita Maksudnya Cabrio challenge tuh nyetir sendiri Oh apa kita suruh nyetir mobil orang lain Yang akan mengendalikan mobil kalian Adalah navigator kalian Dan kalian yang akan memberikan informasi Kepada navigator kalian Untuk Mengendarai dengan baik Di sampingnya Di luar Di sebelahnya mobil Di luar mobil Dari jauh Di luar mobil pokoknya Dari jauh apa dari dekat Dari jauh Dari jauh Dari jauh Dari jauh Menggunakan Handytalki Wah Ki Lu yang bener Siap-siap semua navigator ya Untuk mengendarikannya ya Kita dikasih waktu buat ngajarin navigator kita gak Briefing Briefing singkat gitu Hanya diberikan sesaat sebelum kalian melakukan challenge Hmm Hmm Jelas semuanya Untung anak-anak Yang nilai apa? Yang nilai adalah kecepatan kalian Dan jika mengenai ikon Akan ada penambahan waktunya Harusnya gue bawa Berapa? Oh men nih 5 detik 5 detik Hah? Gimana? 5 detik Oke Rutenya boleh dikasih tau dulu gak? Rutenya seperti apa? Start akan dimulai dari sana Kemudian Selalom Dan terakhir parkir Harus pas di garis Yang gitu Berarti kalau dari sana Mundurnya ke Kanan dulu? Yap Betul sekali Oke Sudah siap semuanya? Oke 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 Gilirannya gimana ini? Gilirannya siapa? Dimulai dari yang paling kalah dululah Home Pimpa lah Home Pimpa Home Pimpa tuh Terus Radia Home Pimpa itu Bertaruh itu Akhirnya setelah Jimny Challenge Kita Home Pimpa lagi Ini masanya kalau Home Pimpa Home Pimpa yang selalu diuntungkan Ini yang sendiri terakhir ya Yang sendiri terakhir Btw ini sandalnya enak juga ya Yang sendiri terakhir Yang keluar pertama Duluan? Enggak Enggak dong Yang keluar pertama terakhir Oh gitu Cara ini sepertinya tidak efektif Pasti bisa Kita sati terus dari tadi nih Anak JDM soalnya Udah Udah mendingan kita Rembukan aja Siapa yang mau ngalah? Enggak? Iya mau mobil lah Enggak mau Enggak mau pertama Enggak lagi Ini gimana sih? Berkali-kali Enggak ada yang menang Iya harus bisa Pasti bisa Pasti bisa Kemungkinannya kan ada selalu Enggak janjian loh Enggak ada yang bener Karena semua tau Kalau satu flip Yang satu langsung menang Ini enggak bakal ada yang mau ganti Enggak Ini kita lihat tiga kali nih ya Gue yakin enggak ada yang mau ganti Enggak ada yang mau ganti Sungguh aneh Home Pimpa saja gagal terus Akhirnya mereka mengganti menjadi Gamsuit Iya kan? Nanti Yang menang lawan menang Kalah kalah Oke yaudah Gitu aja gimana? Yang kalah terakhir Iya oke Oke Eh gimana? Menang lawan menang Menang lawan menang Kalah lawan kalah Jadi yang kalah lawan kalah Nentuin 3-4 Yang menang sama yang menang Nentuin 1-2 Kalau beda semua gimana? Kalau ada yang ini Ada yang ini Ada yang ini Enggak ada Enggak Enggak ini kan masing-masing Dua-dua Lo mau suit sama siapa? Oh gitu Karena tadi mereka sama Lo suit sama Mobi Gue suit sama Mobi Lo suit sama yang paling beruntung Yaudah ayo kalian Contohin Nah gue tinggal lawan lo Yang menang dari lo Jepang atau Indonesia? Indonesia Terus lanjut Ayo Gue baca Ayo terus Terus lagi Gue kayak lagi suit sama kaca Atau gak? Udah tadi sama semua Ayo ya Ayo ya Satu Dua Berarti udah pasti Kita dua terakhir Kita dua terakhir Nah biarin Ketiga Rituan Kedua Rituan kedua Om Mobi pertama Harif Muhammad terakhir Ternyata Hoki lu kalah sama dia ya Oke udah dapet ya Urutannya ya Sulit juga ya Suit apa Om Mobi Setelah musyawarah Kedua ketiga keempat Gak usah berlama-lama Bisa dimulai langsung persiapan Silahkan Yang pertama adalah Om Mobi Di sini harusnya gue paling unggul Karena mobil gue paling kecil Tapi kalau gue kalah Malu-maluin Ternyata Kami suruh berdiri di sini Di titik ini ada Silang merah Dan tidak boleh Bergerak Jadi Tadinya kami pikir Boleh sana sini Di sana sini Saya sambil melihat patokan Ternyata Tidak boleh sama sekali Berdiri di sini Dan Orang-orang lain Musuh-musuh kami itu Di sana Dan gak boleh Nguping HT Ingatin Gak boleh nguping HT ya Gak tau ada yang bawa HT Jangan-jangan ada yang curang Oke Ini udah memulai Om Mobi yang pertama kali nih Kita lihat Kihatan nervous dia Kita gak bisa denger Kita gak bisa denger Ini Om Mobi Kasih komando apa ke Rian Gak Kita gak bisa dengerin HT Tapi Om Mobi tuh suaranya tuh Siap ya Rian siap Siap pak Kanan patah Kanan patah Kanan patah Kanan patah Apa selanjutnya Tulus Gak Lepas aja Lepas aja Lepas aja Lepas aja Lepas aja Lepas.. Lepas Kiri patah Kiri patah Kiri patah Kiri-kiri Eh kanan kanan Sorry jadi salah orientasi terus, sepas gas aja eh, gas aja gas 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 gas, terus kanan lagi, kanan kanan terpanan, terpanan kanan, kanan kanan, kanan kanan, kanan kiri, kiri lurus, mundur lurus mundur lurus aduh, mundur lurus kanan dikit, kanan seterah, lurus terus, kanan setengah kanan setengah, lepas gas aja kiri patah kiri patah kanan, lurus, lurus lurus, maju, maju maju, maju, maju lihat orang lain sendiri, kita bahagia sekali ya mundur lurus mundur lurus terus, terus, lepas aja kiri patah kiri patah, terus kiri, kiri, kiri ini nggak dapat luarnya oke, stop maju dulu kanan maju kanan terus oke, mundur lurus mundur lurus mundur lurus, itu kanan lurus, ya gas kiri setengah lurus kanan patah kanan patah terus, kanan, kanan kanan, kanan, kanan kiri setengah kanan kanan, kanan kanan patah kiri setengah kiri setengah maju dulu maju kanan setengah terus kiri setengah stop mundur lurus terus terus break break oke kita kasih tepuk tangan ada salah sedikit salah sedikit informasi orientasi kanan kiri gampang sekali ternyata gampang apanya tinggal suruh gas aja ga usah takut mobil nabrak berarti gua kesana lurus aja kan ga apa-apa ntar lurusnya gua pandu pake ini sen ini kalo berhasil gua kasih bonus PS5 akhir tahun seriusan buat latihan dulu eh latihan dulu lu kesananya, tutup mata aja iya gak apa-apa percayakan sama gua mobil gua ini kok lurusin 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 terus gas gas oke enggak ini masih ke depan gas eh belum oh belum tuh belum tuh maju balik 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 udah dihitung jumpstart jumpstart maju dikit posisi gigi R ya tapi masih di rem eh ntar 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 tadi Rian dari netral bukan dari mundur giginya dari netral dari netral dan bannya lurus netral ban lurus ban lurusin dan lurus lurus up siap siap yuk gas terlalu pelan lurusin 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 gas 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 terlalu pelan gas 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 aleman menggunakan maju kanan-paju kanan aju kanan tertutup agak kemen kanan-kanan 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 maju kiri maju kiri kameranya mau ditabrak ayo mundur kanan jam 3 lurus 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 maju maju mundur 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 gas kanan-kanan dikit kanan kanan-kanan stir kanan stirnya ke kanan tadi maju kiri maju kiri maju kiri maju kiri maju kiri masuk deh maju kiri yuk mundur lurusin stirnya yuk mundur sambil kanan dikit kanan jam 3 oke yuk lurus lurus udah lurus 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 mundur 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 kanan stir kanan yuk mundur mundur yeah terus balas 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 op belom belum mundur mundur dikit biarin aja gitu udarnya yang kanan ya harus ginewatin yang kanan ya oke udah uh ayo kita tutup tangan lah Jadi sebenernya ini rasanya seperti nyetir radio kontrol Tapi pakai mulut, voice comment gitu Ribetnya setengah mati Ribet, apalagi kita posisinya dari situ Gak bisa ngeliat posisinya dimana-mana aja Kayak kan, lurus-lurusin susah Kalau jadi tukang parkir kan gampang tuh Bisa jalan-jalan Kalau ini kita stay di situ Gak bisa ngeliat apa-apa Bener susah sekali Mudah-mudahan waktu kami Walaupun agak belepotan Mudah-mudahan waktu kami bisa lebih cepat daripada yang lain Bener asli, bikin nervous ya Karena pas dilihat dari lurus begini Itu kita gak tau dia udah mundurnya tuh seberapa Jadi pas kita ngomongin belok kanan kirinya itu Pas kapan gitu Mungkin Kalau misalkan kita boleh lihat kiri kanan Itu akan lebih enak Karena kita bisa tau kapan mesti belok si bannya Yaudah lah Yaudah gimana lagi Yaudah ternyata susah banget loh Kita gak tau mobil kita tuh sama yang mana sih Sampai yang kita harus butuh Belok Gue pikir tadi udah Oh belok Ternyata belum Masih kena juga Ya Itulah Kita liat nih Om Fitra kan jago ngomong nih ya Kita liat Tepakannya Kita liat Ini tidak mencerminkan siapa Yang paling jago dalam mengemudi Ada Ya Sudur belok kanan Lurus 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 Tapi om Fitra itu tau cara belok-beloknya ini Belok kiri patah Patah Kena 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 Lurus Belok kanan patah lurus Patah 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 Lurus Enggak kita juga tau Patah kiri Patah kiri Patah kiri Patah kanan Patah kanan Patah kanan Up Maju dikit Dikit Ke kiri Oke Mundur Sekarang Up Mundur Wah menang sih Mundur Dia juga berkata-kata Masuk ke sini Benar Namanya namanya aja Communication Challenge Dia yang paling bisa tuh Kiri lagi Kanan 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 Maju kanan Maju kanan Maju kanan Maju kanan Patah Terus Oke maju Kiri 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 Up Lurus Mundur Kanan dikit Up Lurus Lurus Ya Jalan Terus Gas 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 Up Belum 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 Lurus Maju lagi Maju lagi Ref Maju Maju Up Kiri Mundur 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 Kiri Mundur Mundur Kiri Ya Up Ya Siap Bravo Refi Hebat Luar biasa Luar biasa Luar biasa Itulah Fitra Airi Kalau meyakinkan orang Iya Sebenernya Kita juga Kalau Nyetir Harusnya bisa Kalau nyetir sendiri bisa Tapi Kalau orang Ngasih tau kita Juga kita belum Sudah denger Ini kan gini Kita gak percaya Bisa-bisa kan Masa gak dapet Gitu kan Saya udah tau Gimana caranya Buat mundur Gini Tapi kan si Refi Belum tau Kuncinya tuh Gimana Mentransfer ilmu itu Ke dia Lewat HT Kuncinya Gak boleh Dipanikin Kalau orang Udah panik Itu udah gak Bisa mikir apa-apa Makanya tadi Nanti saya bilang ke Refi Refi Di dunia ini Anggap aja Cuman ada Lu sama gue Dan hidup lu Tergantung dari Perintah gue Turutin aja Perintah gue Apapun itu Jangan berbuat sesuatu Di luar perintah gue Udah Lu taruh mana Gua sih taruh cup holder Oh kita gak ada Kalau gak taruh Eh taruh sini Taruh kursi aja Coba tes Coba tes Denger gak Denger gak Gedein aja Gedein full aja Biar kedengeran Ki Kalau kita jaruh satu Ini lo Gue kasih bonus Semangat Ini Ki Gak lancar-lancar banget Nyutil mobil Jadi gue lumayan nek Oh iya Ki Mereka bakal bikin Mental kita Down Ketawa-ketawa Udah kacangin aja Oke jadi ini mungkin Gue sih lumayan pasrah Di calon sekali ini Karena mobil gue yang paling panjang Jadi pasti akan yang paling ribet Di calon sekali ini Tapi ya udahlah Kita coba aja Bismillah Di atas kertas Ini mustinya yang paling lambat Satu Ini mobilnya paling gede Habis gitu yang ngasih perintah Itu juga yang paling gak pengalaman Selalong Mobil boleh tenaga paling gede 306 HP 400 Nm Gak ada pengaruhnya disini Gak pengaruh sama sekali Susah loh ini Gue tadi ngerasa Ngetawain omobi Habis itu gue diketawain Tau kan karma Ini kalau kita kalah sama dia Malu-malu Dari kita berempat Cuma dia yang bukan Reviewer mobil Atau yang pengalaman nyetirnya Kayak kita Eh tapi ini gak ada hubungannya Pengalaman nyetir Ada hubungannya Minimal Susah loh Ngeliat dari situ Kita gak tau Mobilnya terbaru Boleh 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 Bismillahirrahmanirrahim Kanan Mundur Kanan 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 Dikit aja Terus Terus Lurus Lurus Kiri Balas Nah 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 Ini 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 Kiri Kiri Abis Patah Kiri Patah Kiri Patah Kiri Patah Rem dulu Kiri Patah Lurus Kiri Patah Op 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 Yaaah Maju kanan Kanan Terus Op Lurus Op Op Mundur 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 Lurus Kalau misalnya gue belum bilang stop Lo tetap puter setirnya Lurus Mundur Mundur Lurus Kiri 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 Patah Kanan Patah Kanan Patah Kanan Lo Lo Berhenti Mobilnya Oke Stop Maju Lurus Lurus Kiri Lurus Kiri Lurus Kiri Setirnya yang banyak Puternya Jangan Dikit-dikit Puter Puter Terus Puter Terus Katanya Baka Komunikasi Puter Banyak-banyak Lu mundur Buruan Mundur Terus 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 Udah Balas Puter Abis Kiri Kiri Puter Abis Kiri Puter Terus Kiri Terus 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 Kiri Patah Kiri Patah Kiri Op Op Maju Kanan Maju Kanan Maju Kanan Op Op Mundur Patah Kiri Lo udah putar kanan abis sambil mundur putar kanan abis putar kanan abis putar kanan abis buruan ke sikat aja sikat aja sikat terus 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 op 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 ody gas 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 op op naen renonen lem enggak injak nggak injak nggak injak bannya itu masih di luar kotak coklat Oke enggak apa-apa Oke tadi nginggol satu yang paling depan cuman nggak masalah karena ketika matanya ditutup pasti itu lumayan panik jadi gue nggak nyalahin Kiki juga good job lah buat Kiki kita lihat ya luar biasa ya ternyata ya susah sekali tidak segampang kelihatannya begitu ya komunikasi kalian dengan navigator ya kelihatannya senang aja di dapet tes lima tuh baik-baik-baik jadi memang terbukti ini enggak selalu orang pelaksana yang salah ya bisa juga yang memerintah yang salah ini bener-bener communication bisa diambil hikmahnya berarti bisa diambil hikmahnya begitu berarti ya baik ini ngumuminnya boleh nggak request dari juara satu aja karena kita udah tahu juara satunya siapa Oh boleh-boleh langsung dua tiga empatnya aja langsung dihubungkan berarti ya Om Fitra aja deh juara satu dulu juara satunya jelas Bung Fitra ya dengan perlenggan waktu 1 menit 29 itu aja udah satu setengah menit setengah menit kita berapa satu menit ya perasaan juara tiga juara tiga Ridwan eh 2 menit 22 detik nah tinggal ini nih udah makhluk udah dong udah berapa waktunya 2 menit 22 detik sudah sama kon gue pikir gua terakhir juara dua Arif dengan perlenggan waktu 2 menit 2 detik dia masih pakai Tommy dan tentu saja juara empatnya Om Mobi dengan perlenggan waktu 2 menit 32 detik berapa gue berapa Arif 2 menit 2 detik 2 menit 2 detik Om Mobi 2 menit 39 detik ya ini tuh resiko jadi yang pertama ya udangnya dicontek semua dikutuh lu Om Ridwan bisa menyerahkan udangnya ke Bung Fitra langsung kayaknya kali ini sih baik-baik ya ini bisa diterima berarti ya bisa diterima ya bisa diterima ya bisa diterima ya baik-baik kalau begitu berarti challenge hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu lagi besok oke untuk berikutnya penutup hari yang baik gue pikir golong terakhir ternyata kita akan langsung menuju ke tempat kita berikutnya hari ini sampai bertemu besok istirahat yang nyenyak terimakasih gila gitu gue pikir gue yang terakhir aduh lega terus mereka ngakunya kalau udah paling kecil terus kalah paling terakhir itu malunya luar biasa itu lebih dari poin sampai ketemu besok dan selamat istirahat yang nyenyak oh yes akhirnya menang ini berkat jasanya refi dia menunjukkan dia menunjukkan bahwa kalau ada perintah itu bener-bener perintah itu dilaksanakan sebaik-baiknya tidak dikurangi sama sekali dan gitu thank you ref gara-gara lu ref sama tapi perintahnya juga itu bener mas makanya itu yang bikin kita menang timur timur ya oke jadi apa tadi apa yang terjadi kan salah karena ya miskomunikasi komunikasi sedikit ya cuma ada koreksi namun ya nyampe di sampai di tujuan cuma apa yang paling sulit di pada saat melakukan yang paling sulit itu kita nggak bisa ngeliat apa-apanya itu loh Pak nah tapi 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 ngor nge-raba setirnya bisa nge-raba setirnya gampang karena itu gampang cuma suka jadi punya ngira-ngira sendiri juga ya karena lihatnya juga dari sini ternyata susah nggak kelihatan konnya sebelah mana-sebelah mana Wah gila ampun sih nggak expect juara terakhir tadi karena 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 memang majunya tuh ada dua kali, begitu salah-salah di yang tikungan kedua, ketiganya pasti salah juga, pasti ada maju juga. Yang Bapak bilang harusnya ke kiri, cuma ke kanan. Yaudah, terima aja. Cabriole Challenge ini luar biasa, Cil. Gila. Gue kadang-kadang bingung ya, kita udah berusaha yang terbaik. Tapi ternyata yang dinilai bukan itu. Challenge satu, challenge dua. Gue sempat mengarah di challenge tiga. Gue pikir bukan itu yang dinilai, ternyata. Walaupun itu, kita gak tau hasilnya bagus atau enggak. Tapi kita harus berusaha yang terbaik. Besok kita akan hadapi ini semua dengan sebaik mungkin ya. Semoga bisa lebih baik. Ki, kesini Ki, kesini Ki. Gak apa-apa. Nabrak satu, cuman lumayan impresif juga karena kita juara kedua. Gak apa-apa. Oke, good job. Padahal ini sebenarnya ya, mobil gue ini setirnya lebih berat, jauh. Jauh lebih berat ketimbang mobil yang lainnya. Dan sebelumnya, setir lebih lain. Terus, ini mobil yang paling panjang ketimbang mobil yang lainnya. Jadi, untuk dapat nomor dua juga gue puas banget sih. Karena tadi memang yang Om Fitra kenceng banget. Kita lihat semua, gak ada yang nabrak juga. Jadi, yaudah lah. Paling-paling kita gak juru kunci. Dan, ih berarti di episode ini harusnya gue masih mimpin kelas mana. Kasih ya. Wooo! Wooo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!